Intro Nama ku Diki Aku bisa dibilang adalah seorang siswa Di salah satu pesantren Yang ada di Jawa Barat Bisa dibilang Ini adalah pengalaman baru untukku Jauh dari kini Keluarga Dan harus tinggal bersama teman-teman lainnya Di dalam satu asrama Sudah terbayang olehku Pasti akan seru sekali Mempunyai kenalan baru Banyak belajar hal-hal yang baru juga Termasuk Pengalaman yang baru Dan berkaitan dengan mistis Dan kejadian ini Terjadi sekitar 5 tahun yang lalu Saat itu Di dalam kamar asramaku Aku berada satu kamar Bersama temanku Sebut saja dia Agung Iwan Dan Berlan Kami berasal dari daerah yang berbeda-beda Setiap malam Setiap malam Kami berbagi cerita tentang daerah Tempat kami tinggal Sampai Salah satu dari temanku Agung bilang Katanya Terdengar rumor Bahwa asrama Tempat kami tinggal ini Angker Aku hanya tersenyum Menanggapi apa yang Agung bilang Ah Agung Itu mah Lu aja kali yang penakut Kalau kitanya yakin Yang gitu-gitu gak akan ada kok Gak akan gangguin Percaya deh Gue nih Kalau ketemu yang begituan Gue aja kenalan Agung menepuk bundaku Dan bilang Jangan sombral Hati-hati Kena batunya Aku menanggapinya dengan senyuman lagi Dan kami pun Bersiap-siap untuk tidur Sampai entah berapa lama Tiba-tiba saja Aku terbangun Dan kulihat Hampir jam 3 subuh Aku pun beranjak dari tempat tidurku Karena ada perasaan Ingin buang air kecil saat itu Asrama ini bisa dibilang Bangunan yang cukup tua Kalau kata pengurus asrama Bangunan ini sudah ada Sejak zaman Belanda Jadi bisa kamu bayangkan Lorong-lorong tinggi Tembok-tembok yang kokoh Serta langit-langit yang Lebih tinggi dari bangunan biasanya Menjadi pemandangkanku setiap hari Kamar mandi Kamar mandi di Asrama ini Terletak Di luar kamar Jadi jika ingin Pergi ke kamar mandi Aku harus melewati Beberapa lorong Kamar Dan barulah sampai Ke kamar mandi Malam itu aku keluar Dari kamar Dan mulai berjalan Menuju ke kamar mandi Lorong asrama itu Sangat sepi Sesekali ku dengar Suara dengkuran Dari kamar-kamar yang ada di sana Menandakan Siswa di sini Sudah tertidur lelap Namun yang aneh Setiap langkah aku berjalan Aku malah merasakan Lorong ini sangat ramai Padahal tidak ada orang sama sekali Mungkin hanya perasaanku saja Setiap langkah kaki aku berjalan Suaranya menggema di sekitaran lorong Singkat cerita Aku sampai di kamar mandi Di kamar mandi ini ada beberapa bilik Kurang lebih ada empat Dan semua pintunya terbuka Menandakan kamar mandinya kosong Aku berjalan masuk ke salah satunya Dan ku ingat itu di pintu ketiga Selesai buang air kecil Dan aku menyiramnya Tiba-tiba Aku dengar Ada yang masuk ke kamar mandi Berada di sebelahku Aku dengar juga suara gemercik air Layaknya orang sedang berada di kamar mandi Aku agak tenang saat itu Karena ada teman Aku keluar Dari bilik kamar mandi itu Berjalan menuju ke wastafel Mencuci tangan Sambil bercermin Kamar mandi di bilik ini Atasnya terbuka Jadi Kita bisa lihat ke atas langit-langit Saat itu Di ujung atas bilik Aku lihat Ujung kepala orang yang ada di dalam toilet Atau bilik kamar mandi itu Rambutnya hitam Untuk ukuran kamar mandi Atau bilik yang kurang lebih sekitar 2 meter Orang ini Tinggi sekali Siswa atau Guru ya Hatiku bertanya-tanya Dan membuat aku menunggunya keluar dari bilik kamar mandi itu Dari pantulan cermin aku masih melihat Ujung kepala orang yang ada di bilik kamar mandi itu Dan masih terlihat bergerak-gerak Makin pengasaran Aku membalikan badanku Melihat ke arah pintu bilik itu Dan menunggunya keluar Sampai Sekilas terdengar Suara Tertawa kecil seorang perempuan Lah Kok Ada cewek disini Kontan Aku mengetuk pintu Bilik kamar mandi itu Hei Kamu siapa Kok ada di WC cowok sih Buka pintunya Hei Buka Aku cukup emosi saat itu Bisa-bisanya Di daerah atau asrama cowok Kok ada perempuan sih Aku terus menggedor Mengetuk Dan berteriak Meminta orang itu keluar dari sana Tapi sama sekali tidak digubris Ujung kepala perempuan itu Masih kulihat Dan lama-kelamaan Loh Ujung kepala yang terlihat itu Semakin meninggi Meninggi dan Terlihat rambut yang terurai Yang semakin tinggi Dan tiba-tiba Kepalanya berbalik Melihat ke arahku Astaga Terlihat sebuah wajah Seorang perempuan Pucat Menyeringai Dan Giginya bertaring Matanya membelalak Melotot ke arahku Seakan mau keluar Dan Yang paling membuatku Terkejut adalah Lehernya sangat panjang Meliuk Dan Tertawa kepadaku Tengah Abinya Astaga Sosok itu melihat ke arahku Dan terus mengulang Kata-kata Cari saya Cari saya Sontak aku langsung berlari keluar Dari kamar mandi Sampai Tiba-tiba Ada yang mencengkram kakiku Dan Aku terjatuh Terasa sangat Keras Seperti Tangan mencengkram Pergalangan kakiku Dan ketika Aku lihat Ada sebuah tangan Tanpa badan Terlihat Merayap di lantai Dan menuju ke arahku Seketika itu juga Aku berteriak Sekencang-kencangnya Sampai beberapa Penghuni asrama Keluar Dan langsung Menenangkanku Aku pun dibawa Ke ruang pengurus Dan bertanya Ada apa Apa yang kualami Aku lalu ceritakan Aku melihat Ada sosok Perempuan Dengan leher Yang sangat Panjang Juga sebuah Tangan yang Terlihat Tanpa Awak Atau badan Berjalan-jalan Di lantai Salah satu pengurus Memberiku air minum Yang Sudah diberi doa Untuk membuatku tenang Beliau menyuruhku Beristighfar Dan berdoa Dia hanya bilang Bagaimanapun juga Kita hidup berdampingan Dengan mereka Dan sudah menjadi tugas mereka Untuk mengganggu Menggoyahkan keimanan kita Dan cara satu-satunya Adalah Kita menekatkan diri Kepada yang di atas Setelah kejadian itu Hingga subuh Aku tidak bisa tertidur Barulah Keesokan harinya Aku mulai tenang Ternyata Aku pun mendengar cerita Dari kejadian-kejadian Yang dialami oleh teman-temanku Terutama senior-seniorku Yang ada di sana Bahwa sosok seperti itu Memang kerap kali terlihat Di asrama itu Terutama senior-seniorku 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 Terima kasih.